UMG Season 249, Transaksi Ini, ini, terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Lima leluhur dao yang hebat. Itu adalah lima leluhur dao yang hebat. Seseorang terbunuh begitu saja. Petik 2 Awalnya saya berpikir bahwa universe sudah menjadi jurus terkuat Lord Saint Azurie. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya masih memiliki lebih banyak kartu di lengan bajunya? Petik 2 Pembangkit tenaga defa yang hadir semuanya menatap tercengang dengan mulut ternganga. Gerakan dual polarity Yeyuan membunuh air leluhur juga mengumumkan kedatangan era baru. Leluhur dao akan mati. Pada kenyataannya, gerakan dual polarity ini bukanlah trik baru. Itu hanya gerakan turunan dari universe. Alam semesta mencakup segalanya. Oleh karena itu, semesta gerakan ini sendiri tenang dan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Namun, langkah ini juga mengorbankan ujung tombak dan keganasan pedang dao. Dual polarity gerakan ini berasal dari universe. Ini membagi semesta menjadi dua, mengubahnya menjadi dua kutub. Dengan dua kutub yang beredar, reproduksi terus-menerus dalam suksesi tanpa akhir, mereka melepaskan ujung tombak pedang dao secara ekstrim. Oleh karena itu, kekuatan ofensif dari gerakan ini sangat kuat hingga ekstrim. Tentu saja, universe yang berubah menjadi dual polarity sama saja dengan mengorbankan kekuatan pertahanan. Tapi ini bukan apa-apa bagi Yeyuan. Tubuh fisiknya sudah mencapai ranah leluhur agung. Siapa yang bisa menandinginya di dunia ini? Bahkan tubuh fisik Tianqing juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dia. Pada saat itu, Yeyuan mengaktifkan kemampuan surgawi bawaan ras naga samsara nenek moyang lainnya, True Dragon Profound Armor. True Dragon Profound Armor adalah kemampuan divine pertahanan terkuat ras naga. Dia dengan paksa menahan serangan habis-habisan dari lima leluhur dao yang hebat dan melepaskan seni pedang terkuatnya, membunuh air leluhur dan menakuti empat leluhur, mengejutkan semua orang yang hadir. Adegan ini benar-benar terlalu menggetarkan jiwa. Ini, Lord Saint-Azure sudah mendapatkan dua dari sembilan. Dalam perjuangan untuk dao leluhur ini, dia sebenarnya dalam posisi yang tidak terkalahkan. Tiba-tiba, seseorang bereaksi dengan ekspresi terkejut. Setiap kristal aturan sangat berharga. Dalam perjuangan terakhir untuk leluhur dao, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik defa yang mati. Pembunuhan itu sangat tragis. Setelah pertempuran itu, kekuatan utama umat manusia hampir jatuh ke dalam generasi yang terputus-putus. Tapi sekarang, Ye Yuan hampir pasti menjadi pemenang terbesar. Di sampingnya, seseorang menganggup dan berkata, dengan kekuatan Lord Saint-Azure saat ini, ketika kristal aturan mencapai tangannya, tidak ada yang bisa merebutnya sama sekali. Bahkan Tianqing dan Dao Ancestor Live juga tidak bisa. Lord Saint-Azure sendiri sudah memiliki kekuatan menakutkan kelas Dao Ancestor. Ditambah dengan dua leluhur dao yang hebat, dunia heaven span ini akan menjadi dunia Lord Saint-Azure di masa depan. Petik 2. Situasi saat ini adalah apa yang semua orang tidak harapkan. Kurang dari setengah jalan melalui lorong, Ye Yuan sudah memiliki dua kristal aturan di tangannya. Intinya adalah ketika kristal aturan mencapai tangannya, akan sulit untuk memuntahkannya. Untuk mengatakan bahwa Ye Yuan tidak beruntung, dia benar-benar memperoleh dua kristal aturan berturut-turut. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia beruntung, berjalan di sepanjang jalan, dia tidak pernah menemukan berita tentang air mata kehidupan. Entah itu dia atau orang lain. Saat ini, dia sudah tiba di atas 800 ribu mil. Sepanjang jalan, hampir semua orang tahu bahwa dia memiliki kristal aturan di tangannya. Jika seseorang memperoleh Tear of Life, mereka pasti akan datang untuk mencarinya untuk ditukar. Hanya saja sayangnya, tidak ada. Jalur pegunungan menjadi semakin lebar. Jalan setapak yang semula sempit dan berkelok-kelok sudah menjadi jalan utama menuju surga. Tapi suasana hati Ye Yuan entah kenapa menjadi mudah tersinggung. Dia tidak tertarik pada peluang keberuntungan lainnya. Karena baginya, peluang keberuntungan ini sudah tidak banyak berguna. Hanya Tear of Life yang menjadi tekadnya untuk mendapatkannya. Seiring dengan jalur gunung yang semakin tinggi, tekanan di hati Ye Yuan juga semakin besar. Ye Yuan melewati kabut dan akhirnya tiba di atas 1 juta mil. Di depan, sembilan jalan utama berangsur-angsur menjadi bersih. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam. Sosok yang dikenalnya saat ini sedang duduk bersila, menghalangi di tengah jalan utama. Dan di tanah di depannya, tiga orang tergeletak di tanah. Ligamen tangan dan kaki ketiga orang itu semuanya putus. Aura di tubuh mereka juga sangat lemah, hanya tersisa dengan satu napas terakhir. Ketiga orang ini tidak lain adalah Pang Zen, Wan Zen, serta rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dan sosok yang duduk bersila itu tidak lain adalah kehidupan leluhur Dao, Lin Chaotian. Melihat Ye Yuan muncul, Lin Chaotian tidak tampak terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu akhirnya di sini. Tatapan Ye Yuan berubah cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, apa yang kamu inginkan. Lin Chaotian tersenyum dan berkata, tidak ada, aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Ye Yuan berkata dengan suara dingin, bicaralah. Sudut mulut Lin Chaotian sedikit melengkung dan dia berkata dengan puas, saya tahu bahwa Anda memiliki dua kristal aturan pada Anda, serahkan dan tukarkan dengan dua orang. Orang yang tersisa mati, petik dua. Setelah Lin Chaotian masuk, dia tidak menaruh hati dan jiwanya untuk menemukan kristal aturan. Sebaliknya, dia menyebarkan orang-orang di bawahnya, untuk mencari keberadaan orang-orang di sekitar Ye Yuan. Di antara orang-orang di sekitar Ye Yuan, ada banyak yang masuk kali ini. Selain Pang Zen dan Wan Zen, ada juga Long Yi, Bai Chen, dan yang lainnya. Surga menghadiahi orang yang setia. Lin Chaotian menemukan Pang Zen, Wan Zen, serta rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi secara pribadi ditangkap olehnya. Murid Ye Yuan mengerut, niat membunuh dingin yang menusuk langsung mekar. Lin Chaotian ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Namun, ketika Lin Chaotian melihat ekspresi Ye Yuan, dia sangat menikmatinya dan berkata dengan senyum tipis, kamu sepertinya sangat marah. Huhu, bukankah kamu sangat arogan saat berada di luar? Bagaimana dengan sekarang? Terus sombong. MN, nenek moyang ini tahu bahwa orang-orang di sekitar Anda akan selalu menjadi kelemahan terbesar Anda. Anda bodoh? Untuk benar-benar masih berani membawa mereka masuk. Lupakan bahwa Anda membawa mereka masuk. Tapi Anda benar-benar berani membiarkan mereka berlarian sembarangan di Gunung Heavenspan. Huhu, apakah kamu sangat berkonflik sekarang? Lin Chaotian saat ini merasa senang telah membalas dendam. Selama bertahun-tahun, dia, leluhur Dao ini, tidak tahu berapa banyak kerugian di bawah tangan Ye Yuan. Kebenciannya terhadap Ye Yuan sudah lama mencapai batasnya. Jadi bagaimana jika Sein Azure? Dia adalah leluhur Dao. Dia adalah leluhur Dao nomor satu. Tapi sekarang, dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Ini berkat Ye Yuan. Karena itu, dia ingin mengembalikan semua rasa sakit ini kepada Ye Yuan. Huhu, memasuki Gunung Heavenspan kali ini, aku tidak pernah berpikir untuk menemukan kristal aturan sama sekali. Karena saya tahu bahwa Anda akan membantu saya menemukannya. Nasib Anda terlalu menantang surga. Benar saja, Anda tidak mengecewakan saya. Anda tidak hanya mendapatkan kristal aturan, Anda bahkan mendapatkan dua. Petik dua. Tapi sayangnya, kamu hanya mendapatkan dua. Hahaha, kau harus meninggalkan satu orang, kau pasti sangat sedih bukan? Tapi rasa sakit semacam ini justru yang kuharapkan. Berbicara tentang betapa dia senang dengan dirinya sendiri, Lin Chow Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa tahun ini, dia tidak pernah merasa begitu bahagia sebelumnya. Tiba-tiba, dia membalikkan telapak tangannya. Sebuah kristal sebening kristal muncul di telapak tangannya. Saat benda ini muncul, kekuatan hidup yang kuat langsung menyebar. Kristal yang sangat jernih ini mengambil bentuk tetesan air. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung menebak asal-usul kristal ini. Air mata kehidupan. Benda ini adalah air mata kehidupan yang telah diacari dengan getir. Itu sebenarnya di tangan Lin Chow Tian. Lin Chow Tian berkata dengan angkuh, Huhu, kamu tidak salah lihat. Ini adalah air mata kehidupan. Saya tahu bahwa Anda sedang mencarinya, tetapi sayangnya, itu diperoleh oleh saya. Bab 2492, Apa yang kamu takuti? Cek-cek, sangat menyentuh. Saudara-saudaramu nyaris lolos dari kematian untuk mendapatkan air mata kehidupan untukmu. Tetapi pada akhirnya, itu diperoleh oleh saya. Apakah Anda akan merasa sangat marah? Lin Chow Tian tersenyum tipis. Keangkuhannya praktis memancar. Tapi saat itu, sesosok berjalan keluar dari kabut, menatap Ye Yuan dengan tatapan bangga. Huhu, Tuan Sein Azure, apakah kamu masih puas dengan hadiah besar ini? Yang berbicara tidak lain adalah Zhang Zhen. Alis Ye Yuan berkerut, gelombang api jahat segera membuncah di hatinya. Lin Chow Tian ini benar-benar kehabisan kemampuannya. Zhang Zhen tersenyum dan berkata, Huhu, aku tahu bahwa Lord Sein Azure tidak akan mempercayaiku. Saya juga tidak membutuhkan Lord Sein Azure untuk mempercayai saya. Selama saudara-saudaramu mempercayaiku, itu akan berhasil. Lin Chow Tian juga tersenyum dan berkata, Selain Zhang Zhen, alam dewa di bawah leluhur ini dengan tulus meminta perlindungan padamu. Heh, campuran kebenaran dan kepalsuan membuatnya sulit dibedakan. Selanjutnya, Anda sepertinya lupa, leluhur ini pernah memasuki gunung Heavenspun. Saat itu, leluhur ini bertarung habis-habisan, nyaris lolos dari kematian, sebelum saya mencapai posisi leluhur Dao. Tidak ada yang lebih akrab dengan gunung Heavenspun daripada saya. Meskipun Zhang Zhen mereka semua tidak mengambil jalan yang sama, mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, keberadaan saudara-saudaramu ini, sebenarnya semuanya berada dalam kendaliku. Keberadaan Ye Yuan membuat Lin Chow Tian merasakan ancaman yang luar biasa. Ancaman semacam ini bahkan melampaui ras dewa. Oleh karena itu, selama beberapa tahun surgawi Dao Samsara ini, Lin Chow Tian memeras otaknya untuk berpikir, bukan tentang perjuangan untuk menjadi leluhur Dao kali ini, tetapi bagaimana menghadapi balas dendam Ye Yuan. Lin Chow Tian adalah orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa pertempuran antara dia dan Ye Yuan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dia praktis mengosongkan otaknya beberapa tahun ini, ingin menemukan cara untuk berurusan dengan Ye Yuan. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan dengan cemas, ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Ye Yuan tidak bisa dibunuh. Selama dia tidak bisa membunuh Ye Yuan, dia akan terus tumbuh lebih kuat dan akhirnya melampaui dirinya sendiri. Lin Chow Tian berpikir untuk menguatkan Dao-nya dan menjadi leluhur lagi. Tapi dia memikirkannya, menjadi leluhur Dao tidak bisa memberinya rasa aman sama sekali. Potensi Ye Yuan tidak ada habisnya. Lalu, apa kelemahan Ye Yuan? Temannya. Terakhir kali, dia tidak siap. Tapi kali ini, dia tidak akan gagal. Di tanah, Pang Zhen memuntahkan darah dan berkata dengan raungan marah, Zhang Zhen, kamu penjahat tercelah. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Zhang Zhen acuh-ta'acuh dan berkata sambil tersenyum, Huhu, kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya memiliki dua kristal aturan. Bagaimana Anda tahu bahwa dia akan memilih Anda? Menurut apa yang saya tahu, sepertinya posisi Anda di sisinya lebih rendah dari keduanya. Petik 2 Upil mata Pang Zhen mengerut dan dia menggertakan giginya dan berkata, Wan Zhen, tuan rahasia yang mendalam, setelah aku mati, kalian harus membalaskan dendamku dan membunuh anjing sialan ini. Tatapan Wan Zhen berkedip dan dia meraung, Yang Mulia, selamatkan rahasia mendalam Lord dan Pang Zhen. Rahasia mendalam memiliki darah di mulutnya saat dia tertawa keras dan berkata, kalian berdua bayi kecil benar-benar bersaing dengan lelaki tua ini. Orang tua ini telah hidup selama 10 miliar tahun dan sudah cukup lama hidup. Ye Yuan, meskipun saya tidak mencapai apa yang telah dilakukan ayah, dihormati dari generasi ke generasi, tetapi saya masih memiliki sedikit bantalan ini. Anda menyelamatkan mereka. Ye Yuan mengerutkan kening. Dia tidak membuat suara dari awal sampai akhir. Dia bisa merasakan bahwa Lin Cao Tian melakukan beberapa trik pada tubuh mereka. Selama dia membuat gerakan yang tidak biasa sedikitpun, ketiganya akan mati tanpa tanah pemakaman. Tetapi ketiga orang ini, dia tidak dapat menerima kehilangan salah satu dari mereka. Cek-cek, menyentuh sekali. Saat ini, kalian sebenarnya masih bisa berpikir untuk membantu yang lain. Huhu, tapi bukankah kalian semua merasa bahwa ini akan membuatnya semakin sulit untuk memilih? Lin Cao Tian memasang wajah angku saat menatap Ye Yuan dan berkata, kenapa tidak bisa memilih? Mengapa leluhur ini tidak membantu anda memilih? Ledakan. Lin Cao Tian mengacungkan jarinya, kedua kaki Pang Zen langsung meledak menjadi ketiadaan. Urk, Pang Zen terluka sampai dia mengeluarkan peluru dingin, terengah-engah kesakitan. Tapi dia menolak untuk berteriak dari awal sampai akhir. Meskipun ini tidak fatal, itu sangat menyakitkan. Murid Ye Yuan mengerut dan dia berteriak dengan dingin, Lin Cao Tian, kamu mencari kematian. Lin Cao Tian acuh tak acuh dan berkata dengan senyum tipis, Oh! Apakah begitu? Astaga! Sosoknya tiba-tiba bergerak, menerkam lurus ke arah Ye Yuan. Kedua mata Ye Yuan menyipit, alam semesta tiba-tiba terbuka. Kamu berani memblokir. Lin Cao Tian tersenyum saat dia berkata. Ekspresi Ye Yuan berubah, segera menarik universe. Bang! Telapak tangan Lin Cao Tian tertanam kuat di dada Ye Yuan. Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, terbang ke belakang. Terhadap telapak tangan itu, Ye Yuan menarik universe dan kekuatan domain. Oleh karena itu, itu mendarat dengan kuat di tubuhnya. Mengenai satu telapak tangan Lin Cao Tian, seberapa menakutkan kekuatannya. Leluhur Dao nomor satu tidak datang dari membual. Kekuatannya mungkin bahkan lebih besar dari lima orang yang pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya. Tuan Kusein Azure, Anda juga tidak lebih dari ini. Lin Cao Tian menatap Ye Yuan yang jatuh ke tanah dan berkata sambil tertawa lebar, Hahaha. Ye Yuan, bukankah kamu sangat arogan? Apakah Anda tidak memandang rendah leluhur ini? Bangun, kamu, melawan, petik dua. Bang! Saat berbicara, sosok Lin Cao Tian bergerak cepat, telapak tangan lain tercetak di dada Ye Yuan. Ye Yuan terbang mundur lagi. Menerima dua telapak tangan berturut-turut, bahkan jika tubuh fisik Ye Yuan sangat kuat, jeroannya juga mengalami dampak yang luar biasa, luka-lukanya sangat parah. Orang harus tahu, dia tidak memiliki pertahanan sedikitpun, mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya untuk secara paksa menahan dua telapak tangan. Jika itu yang lain, kedua telapak tangan Lin Cao Tian ini mendarat, mereka pasti sudah lama dipukuli hingga kehampaan. Hahaha, memang pantas menjadi Lord Zain Azure, benar-benar tahan terhadap serangan. Jiwa surgawi Anda tidak dapat dibunuh, tetapi jika leluhur ini menghancurkan tubuh fisik Anda, maka saya ingin tahu apakah Anda masih dapat mematahkan belenggu atau tidak. Lin Cao Tian tertawa kejam, telapak tangan menghantam tubuh Ye Yuan sekali lagi. Semua tulang di tubuh Ye Yuan sepertinya telah patah, organ dalamnya praktis pecah. Ark! 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 Tuan Zain Azure, tinggalkan kami sendiri. Melawan, Pang Zain meneteskan air mata, menahan rasa sakit yang hebat saat dia berteriak. Wan Zain mengatupkan rahangnya rat-rat dan berkata dengan raungan marah, Lord Zain Azure, kematian kita tidak disesalkan. Melawan, bunuh anjing sialan ini dan hidupkan kembali umat manusia. Mereka mengerti bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk menantang Lin Cao Tian saat ini. Tapi, demi mereka, dia lebih suka dipukuli hingga terluka parah oleh Lin Cao Tian. Pada tingkat ini, tubuh fisik Ye Yuan akan benar-benar hancur. Dengan tubuh fisiknya yang hancur, Ye Yuan secara alami tidak akan mati. Tapi, ingin mencapai puncaknya saat ini akan membutuhkan terlalu banyak usaha. Dan Lin Cao Tian tidak akan memberinya kesempatan ini. Ketika Lin Cao Tian mendengar itu, dia tertawa keras dan berkata, Ya, melawan. Mengapa Anda tidak melawan, Tuan Zain Azure? Melawan. Astaga. Sosok Lin Cao Tian bergerak lagi, telapak tangan terbanting ke arah Ye Yuan lagi. Perasaan mempermainkan Ye Yuan ini membuatnya sangat menikmatinya. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya, matanya penuh kedinginan. Perasaan bahaya besar tiba-tiba muncul. Ekspresi Lin Cao Tian berubah liar, sosoknya mundur secara eksplosif. Dia ketakutan. Ye Yuan berjuang untuk berdiri. Melihat Lin Cao Tian dengan acuh tak acuh, dia berkata, Ayo. Apa yang kamu takutkan? Baru saat itulah Lin Cao Tian tahu bahwa dia telah ditipu. Ye Yuan tidak berani membalas sama sekali. Baru saja, dia hanya membuatnya takut. Dan dia benar-benar ketakutan. Berengsek. Bocah. Kamu mencari kematian. Lin Cao Tian menjadi marah karena malu, telapak tangan mendorong ke arah Ye Yuan lagi. Bab 2493, Siapa yang lebih cepat? Mati. 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 Mati untuk leluhur ini. Sial. Untuk benar-benar berani menipu leluhur ini. Leluhur ini ingin kamu mati. Petik 2. Lin Cao Tian praktis menjadi gila. Satu demi satu telapak tangan mendarat di tubuh Ye Yuan. Setiap telapak tangan lebih kuat dari yang terakhir, terus menerus tanpa henti. Aturan atribut kayu memiliki kekuatan hidup yang kuat untuk memulai, membentang panjang dan tidak terputus. Kekuatan telapak tangannya seperti gelombang besar, menjelajahi tubuh Ye Yuan berulang kali. Ye Yuan masih tidak melawan. Dia hanya mengertakkan gigi dan bertahan. Organ internalnya praktis sudah hampir hancur. Tubuh bajanya juga telah patah di banyak bagian. Tapi dia masih tidak melawan. Pang Zen tiga orang memiliki air mata mengalir di wajah mereka, bahkan tidak berani untuk melihat ke atas. Sayang, 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 yang mulia, Anda harus melawan. Aku mohon padamu, lawanlah. Pang Zen menggunakan tinjunya untuk menghancurkan tanah dengan keras saat dia menangis dengan sedih. Di samping, ekspresi Zhang Zen berkedip tak tentu. Bahkan dia juga agak iri dengan tiga orang Pang Zen. Dengan saudara seperti itu, apa yang perlu Anda minta? Sayangnya, tidak mungkin baginya untuk menjadi saudara laki-laki Ye Yuan. Berlututlah untuk leluhur ini. Tiba-tiba, Lin Cao Tian menendang tulang betis Ye Yuan. Itu hanya untuk mendengar retakan. Tulang betis Ye Yuan patah mendengarnya. Namun, dia tidak berlutut. Kulitnya memutih karena kesakitan, tapi dia masih tidak berlutut. Petoi. Ye Yuan meludahkan setegup darah, membawa kehendak pedang dao. Lin Cao Tian sebenarnya tidak bisa menghindarinya dan wajahnya diludahi. Lin Cao Tian, kamu juga telah melampiaskannya. Tapi Anda sebaiknya tidak menyentuh beberapa bottom line. Membuat Ye ini berlutut, kamu tidak layak. Kata-kata Ye Yuan sangat dingin. Lin Cao Tian yang wajahnya diludahi segera menjadi sangat marah dan berkata, jika leluhur ini bersikeras membuatmu berlutut. Lalu, dengan risiko mereka bertiga mati, Ye ini juga akan menebasmu di sini. Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikitpun. Tatapan Lin Cao Tian menjadi gelap, marah tetapi tidak berbicara. Dia mengerti Ye Yuan. Ye Yuan terlalu bangga. Tidak peduli apa situasinya, tidak mungkin baginya untuk tunduk. Membuat Ye Yuan berlutut, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Ye Yuan. Karena dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar akan melakukannya. Dia hanya mengatakan itu karena dia sangat marah barusan. Menenangkan diri pada saat ini, dia menemukan bahwa dia memiliki tempo yang dipimpin oleh Ye Yuan sedikit sebagai gantinya. Godaan tadi membuatnya terbakar amarah. Tapi sekarang, dia merasa agak tidak tertarik. Ye Yuan orang ini bisa dibunuh, tapi dia tidak bisa dipermalukan. Huh, sekarang, sudahkah Anda memutuskan bagaimana memilih? Lin Cao Tian berkata dengan mendengus dingin. Ini setara dengan dia berkompromi. Zhang Zhen menatap tercengang, mulutnya menganga. Ye Yuan sudah hampir sekarat. Namun, Lin Cao Tian benar-benar berhenti. Ancaman lemah semacam ini bisa efektif juga. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa dibunuh sama sekali? Bahkan jika dia menghancurkan tubuh fisiknya, itu juga tidak berguna. Ye Yuan tidak bisa mati. Saya sudah memutuskan. Aku akan menyelamatkan mereka berdua. Ye Yuan mengangkat jarinya dengan susah payah dan menunjuk ke arah rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan Wansen. Kali ini, dia tidak ragu-ragu. Seluruh tubuh Huan Zhen bergetar dan dia berkata dengan marah, Yang mulia, saya tidak butuh bantuan Anda. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga sangat marah dan berkata, Ye Yuan, Kaisar ini tidak ingin kamu menyelamatkan. Selamatkan mereka. Tapi Lin Chaotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, kakak bodoh. Anak Pang Zen, lihat itu. Kau bahkan bukan kentut di matanya. Pang Zen berlumuran darah dan juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, bagaimana bisa penjahat egois, tercelah, dan tak tahu malu sepertimu, memahami perasaan di antara kita saudara. Yang mulia, bagus sekali. Dia tidak memiliki keluhan tentang Ye Yuan. Pada kenyataannya, tidak peduli siapa yang diselamatkan Ye Yuan, dua lainnya tidak akan mengeluh. Seperti yang dikatakan Pang Zen, perasaan di antara mereka bersaudara, Lin Chaotian tidak akan pernah memahaminya. Karena di mata Lin Chaotian, hanya ada kepentingan pribadi. Mereka bisa menusukkan dua pisau ke tulang rusuk mereka untuk saudara-saudara mereka, bisa membuang nyawa mereka, dan bisa menyerahkan segalanya. Perasaan semacam ini sudah menembus jauh ke dalam sum-sum tulang sejak lama. Bagaimana orang berdarah dingin bisa mengerti? Sebaliknya, Pang Zen tidak hanya tidak akan membenci Ye Yuan, tetapi dia juga akan sakit hati untuk Ye Yuan. Karena dia tahu berapa banyak keberanian yang dibutuhkan Ye Yuan untuk membuat keputusan ini. Rasa sakit di hati Ye Yuan mungkin bahkan lebih serius daripada luka di tubuhnya sekarang. Ye Yuan menutup matanya dengan kesakitan dan berkata, Saudaraku, maafkan aku. Aku, aku hanya punya dua kristal aturan. Pang Zen saat ini sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, dan dia berkata sambil tertawa keras, Tuanku, terima kasih. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Pang ini untuk dapat mengikuti yang mulia dalam hidup ini. Andalah yang mengajari saya bagaimana menjadi orang yang jujur. Andalah yang membiarkan saya tumbuh. Di kehidupan selanjutnya, saya harap saya bisa terus mengikuti yang mulia. Lin Chaotian menemukan bahwa tindakan menghasutnya tidak berpengaruh sama sekali. Dia memang tidak bisa mengerti mengapa Pang Zen masih setia dan mengabdi pada Ye Yuan dalam situasi seperti ini. Astaga! Sebuah kristal aturan terbang menuju Lin Chaotian. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di tangannya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Kristal aturan api. Hahaha, Fire Rule Crystal, sangat bagus. Kristal aturan api yang ditempatkan dengan api leluhur si bodoh itu benar-benar terlalu boros. Sekarang, leluhur ini memperoleh kristal aturan api. Bahkan jika saya menghadapi Tian King, apa yang harus saya takuti? Lin Chaotian tertawa terbahak-bahak setelah dia mendapatkan kristal aturan api. Yang paling ingin dia dapatkan adalah kristal aturan api. Kayu menghasilkan api. Mendapatkan kristal aturan api, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Sebelumnya, dia membantu Ancestor Fire dengan kekuatan aturan atribut kayu, menyebabkan Fire Dance Friendship Demon gerakan ini menjadi sangat kuat. Namun, itu hanya karena penerapan aturan atribut kayunya mencapai tingkat yang luar biasa. Jika dia mengendalikan aturan atribut kayu dan aturan atribut api pada saat yang sama, untuk apa Fire Dance Friendship Demon dihitung? Ketika Gunung Heavenspan dibuka, satu orang hanya bisa memperbaiki satu kristal aturan. Tapi, setelah Heavenly Dao Samsara, mereka bisa memperbaiki kristal aturan kedua. Menguasai dua aturan besar, kekuatan Lin Chaotian akan mencapai ranah yang sangat menakutkan. Lepaskan mereka, Ye Yuan berkata dengan teriakan dingin. Lin Chaotian tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya dengan santai, rahasia mendalam Kaisar Surgawi langsung tersapu di depan Ye Yuan. Ye Yuan menembakkan aliran esensi Surgawi, menangkap rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dia tidak peduli dengan lukanya sendiri, segera memeriksa tubuh rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Di dalam tubuh rahasia mendalam Kaisar Surgawi, kekuatan aturan atribut kayu yang tak tertandingi tersembunyi di lautan Surgawi. Jelas, itu dilakukan oleh Lin Chaotian. Selama pikirannya bergerak, kekuatan aturan atribut kayu ini akan segera meledak, meniup rahasia mendalam Kaisar Surgawi menjadi berkeping-keping. Ketika Lin Chaotian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit dan berkata, Huhu, menyerah. Lihat apakah pedangmu yang lebih cepat, atau pikiranku yang lebih cepat. Baiklah, masih ada kristal aturan atribut air, serahkan. Petik 2 Mendengar ini, seluruh tubuh Zhang Zhen bergetar. Ekspresi ekstasi liar meluap di wajahnya. Alasan mengapa dia setuju dengan Lin Chaotian adalah untuk kristal aturan ini. Persaudaraan omong kosong apa, kesetiaan apa. Di depan leluhur Dao, untuk apa dihitung. Ye Yuan mengeluarkan kristal pengatur air dan melemparkannya ke Lin Chaotian tanpa ragu sedikitpun. Lin Chaotian juga penuh kegembiraan. Dia dan Zhang Zhen sama-sama bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi. Dia akan mendapatkan kristal aturan dan memberikannya kepada Zhang Zhen. Dan ketika Zhang Zhen menjadi leluhur Dao, dia akan berjanji setia padanya selamanya. Dia menyapu lengan bajunya dengan megah, menyapu kristal aturan. Tetapi tepat pada saat ini, jiwa surgawinya tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menusuk, seolah-olah ditusuk oleh 10.000 jarum halus. Dalam sekejap, kesadarannya jatuh ke dalam stagnasi. Bab 2494, memecah kebuntuan. Pu, pu, pu. Pada saat inilah Ye Yuan menjentikkan jarinya berulang kali. Tiga garis energi pedang masing-masing menembus ke dalam tubuh ketiga orang itu. Setelah itu, esensi surgawinya memimpin. Kekuatan hisap yang kuat menyapu Pang Zhen dan Wan Zhen. Semua ini selesai dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu. Jelas, Ye Yuan sudah lama membuat rencana. Hanya sampai saat ini air menguasai kristal mendarat di tanah dengan tenang. Perubahan itu terlalu cepat. Terlepas dari Ye Yuan sendiri, semua orang tidak bereaksi. Bahkan Pang Zhen dan Wan Zhen sendiri juga tercengang saat ini. Zhang Zhen benar-benar tercengang di sampingnya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Cao Tian tidak bergerak untuk menghentikannya. Dengan kekuatan Lin Cao Tian, dia pasti bisa tepat waktu. Tetapi pada saat ini, Lin Cao Tian menggelengkan kepalanya tiba-tiba, hanya untuk merasakan rasa sakit yang menusuk di jiwa surgawinya. Dia terkejut, pulih dari kesadarannya. Serangan jiwa surgawi. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa orang-orang sebenarnya semua diselamatkan, dan murid-muridnya tidak bisa membantu menyusut. Mati. Pikirannya bergerak, dan dia akan meledakkan esensi surgawi roh kayu di dalam tubuh Pang Zhen. Namun, Pang Zhen bahkan tidak bergerak, bahkan kelopak mata pun tidak. Jantung Lin Cao Tian berdebar kencang, terkejut, dan diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Bagaimana ini mungkin? Esensi surgawi roh kayunya diselesaikan begitu cepat. Cara Ye Yuan juga terlalu menantang surga, kan? Tapi saat ini, sepasang mata sedingin es Ye Yuan saat ini sedang melihat ke arah sisi ini. Tidak perlu mencoba. Esensi surgawi roh kayu Anda telah disegel oleh energi pedang saya. Kamu tidak bisa meledakkannya, Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Lin Cao Tian memiliki ekspresi kaget di wajahnya dan berkata, Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Ye Yuan berkata dengan dingin, Tidak ada yang tidak mungkin. Pemahaman hukum saya lebih rendah dari Anda, tetapi Anda jauh lebih buruk dalam kualitas esensi surgawi. Anda pikir saya menderita begitu banyak telapak tangan Anda dengan sia-sia. Petik 2 Ekspresi Lin Cao Tian berubah liar dan dia berkata dengan suara serius, Kamu. Apa yang kamu lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin, Suap esensi darah itu dinodai dengan keilahian asal kekacauanku di dalamnya. Saya menyerahkan kristal aturan kepada Anda hanya untuk menukar satu orang, tidak masalah siapa. Selama seseorang datang, saya secara alami akan memiliki cara untuk menghentikan Anda dari bergerak. Jadi ketika saya membuang kristal aturan kedua, keilahian asal kekacauan berubah menjadi pedang jiwa dan menyelinap menyerang jiwa surgawi Anda, membuat Anda linglung untuk sementara waktu. Dan periode waktu ini cukup bagiku untuk menyuntikkan energi pedang ke dalam tubuh mereka. Semua orang yang hadir tercengang karena mendengarkan. Ini, ini juga terlalu mengerikan. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Yuan benar-benar memikirkan metode yang sangat teliti, itu benar-benar tak terbayangkan. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, tidak berani melawan. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan benar-benar membuat konsesi untuk mendapatkan keuntungan, menyembunyikan kemampuannya. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan tidak punya pilihan selain menyerahkan kristal aturan. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya mencoba memahami metode Lin Chaotian? Dari awal hingga akhir, Lin Chaotian berpikir bahwa dia memegang dominasi mutlak, berpikir bahwa sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk kembali. Tapi Ye Yuan memimpin arah semuanya tanpa dia sadari. Pada saat Lin Chaotian bereaksi, situasinya sudah benar-benar terbalik. Maju secara bertahap dan memantapkan dirinya di setiap langkah. Sangat teliti. Aneh maksudnya. Lin Chaotian hanya merasa bahwa dia bertarung dalam sihir dengan monster, kalah total. Langkah ini dibuat olehnya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Setiap detail yang terlibat, dia mempertimbangkannya. Ye Yuan benar-benar menghadapinya secara pasif. Namun, dalam situasi pasif seperti itulah Ye Yuan memikirkan solusi begitu cepat. Dan skema terbalik melawan Lin Chaotian, berhasil memecahkan kebuntuan. Kelicikan semacam ini, cara semacam ini, itu benar-benar tak terkalahkan. Berbicara tentang pedang jiwa ini lagi, itu adalah metode pemanfaatan keilahian asal kekacauan yang ditemukan Ye Yuan. Sehubungan dengan keilahian asal kekacauan, Ye Yuan mengerti terlalu sedikit. Tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Jadi, beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu berusaha untuk menggali beberapa fungsi dewa asal kekacauan. Teknik dekomposisi keilahian asal ini adalah salah satu metode yang ditemukan Ye Yuan. Lin Chaotian monster tua semacam ini yang telah hidup selama bertahun-tahun. Jiwa surgawinya sudah lama mencapai titik ekstrim. Meskipun keilahian asal kekacauan Ye Yuan sangat kuat, ingin menyerang tingkat pembangkit tenaga listrik ini secara langsung, itu jelas agak tidak memadai. Lagipula, tidak ada orang yang bodoh. Lin Chaotian tahu bahwa keilahian asal Ye Yuan sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan pencegahan. Tapi, menguraikan keilahian asal dan menyembunyikannya dalam esensi darah, menginkubasi di dalam tubuh Lin Chaotian untuk tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, sama sekali tidak mungkin baginya untuk berjaga-jaga. Benar saja, Lin Chaotian menyukainya. Dia berpikir bahwa Ye Yuan baru saja meludah dengan marah. Tetapi dia tidak tahu bahwa kegagalan sudah ditakdirkan pada saat itu. Lin Chaotian membuka matanya lebar-lebar. Sampai sekarang, dia masih belum berani mempercayainya. Dia tidak pernah berencana menyerahkan sandera kepada Ye Yuan sama sekali. Baru saja, dia berencana untuk langsung meledakan esensi surgawi roh kayu dan membunuh rahasia mendalam dan wanzen. Adapun pangzen, selama dia ada, Ye Yuan tidak akan berani dikekang. Dia telah menentukan kelemahan Ye Yuan, itulah mengapa ada skema kali ini. Tapi, sebelum dia bergerak, para sandera sudah diselamatkan. Kamu, kamu benar-benar monster. Lin Chaotian hanya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Orang di depannya ini benar-benar terlalu menakutkan. Mata Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin dan dia berkata, Begitukah? Termasuk mengobrol banyak denganmu barusan, lukaku juga sudah pulih 50%. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Ledakan. Suaranya belum memudar ketika universe sudah dilepaskan. Ekspresi Lin Chaotian berubah liar, berbalik dan melarikan diri dengan teriakan, bergabung ke jalan utama itu. Ye Yuan tidak mengejar, tetapi dia membungkuk dan memasukkan masing-masing pil obat untuk mereka bertiga. Kemudian dia menyembuhkan luka mereka untuk mereka. Rahasia mendalam tiga orang terluka parah. Selanjutnya, esensi surgawi roh kayu Lin Chaotian juga hanya sementara ditekan. Jika tidak disingkirkan tepat waktu, ada bahaya bagi kehidupan mereka. Yang mulia, aabaikan kami. Pergi dan bunuh anjing sialan itu. Setelah mendapatkan kristal aturan api, dia pasti akan segera memperbaikinya. Jika kamu menunggu dia untuk memperbaikinya, dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Pang Zen mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Diam. Pang Zen tidak berdaya dan hanya bisa diam. Tapi di dalam hatinya, arus hangat mengalir. Ini adalah saudara laki-laki, tidak perlu kata-kata lagi. Lin Chaotian pergi, tetapi Zhang Zen tidak. Perubahan mendadak ini membuat seluruh orangnya tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Chaotian sebenarnya bahkan tidak bertarung, langsung menyelinap pergi. Dia ditinggalkan sendirian, apa yang harus dilakukan? Tatapannya mendarat di kristal aturan air tidak jauh. Keserakahan meluap dari matanya. Tapi dia baru saja berpikir untuk pindah ketika suara iblis Ye Yuan datang. Jika aku jadi kamu, aku akan berdiri di sana dengan patuh dan tidak memikirkan apapun. Semakin anda berpikir, semakin cepat anda akan mati. Petik 2 Seluruh tubuh Zhang Zen bergetar, matanya penuh kengganan. Astaga! Dia masih pindah. Godaan leluhur Dao terlalu besar. Selanjutnya, itu adalah kematian. Jadi mengapa tidak mempertaruhkan nyawanya? Kecepatan Zhang Zen sangat cepat. Dalam nafas, dia tiba di depan kristal aturan air. Tatapannya mengungkapkan ekspresi ekstasi liar. Benar saja, Ye Yuan membuatnya takut. Bagaimana mungkin esensi surgawi atribut kayu yang ditinggalkan oleh Dao Ancestor Life semudah itu untuk dihilangkan? Namun, saat tangannya hendak menyentuh kristal pengatur air, seberkas cahaya dingin melintas. Of! Tangannya langsung hilang. Bab 2495, siapa nomor satu? Ah! Dengan teriakan menyedihkan, Zhang Zen jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak pernah mengangkat kepalanya sekalipun. Berurusan dengan tingkat kekuatan Zhang Zen, itu hanya membutuhkan ledakan energi pedang dan itu sudah cukup. Dia hanya berjarak satu kaki dari kristal aturan air. Dekat di tangan, tetapi jauh di cakrawala. Zhang Zen memandangi kristal pengatur air di depannya, masih dengan putus asam rangkak ke depan. Dia mengulurkan tangannya yang terputus, mencoba meraih kristal pengatur air. Tetapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya dingin melintas. Kedua tangannya hilang. Di kejauhan, terdengar suara sedingin S. Ye Yuan. Ye Yuan berkata, manusia mati untuk mengejar kekayaan, burung mati untuk mencari makanan. Hanya saja Anda harus memiliki garis bawah sebagai pribadi. Penyebab karma kemarin, akibat karma hari ini, semuanya adalah kamu membawa masalah pada dirimu sendiri. Petik 2. Pang Zen tertawa terbahak-bahak ketika melihat situasinya dan berkata, Hahaha. Zhang Zen, kamu juga punya hari ini. Memuaskan. Betapa memuaskannya. Zhang Zen sangat pintar. Beberapa tahun ini, dia tidak sengaja bersahabat dengan Pang Zen. Tetapi beberapa hal, dia akan selalu melakukannya tanpa berpikir. Dia akan membiarkan Pang Zen melihatnya atau mengetahuinya secara kebetulan. Dalam perjalanan waktu, Pang Zen sangat yakin dengan karakter Zhang Zen. Jadi di sepanjang jalan, dia tidak meragukan Zhang Zen sama sekali. Tetapi pada akhirnya, dia masih ditipu oleh Zhang Zen. Dia mengalami pencukuran sempit dengan kematian, mendapatkan Tear of Life. Tetapi pada akhirnya, itu menguntungkan Lin Chaotian. Semburan amarah itu hampir membuatnya gila. Sekarang, akhirnya melampiaskan frustrasi ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Wang Zen mendengus dingin dan berkata, Baru saja, kamu mungkin juga tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki akhir seperti itu, kan? Melayani Anda dengan benar. Energi pedang merembes ke dalam tubuh Zhang Zen melalui luka-lukanya, membuatnya kewalahan sampai pada titik di mana dia berharap dia mati. Tutus asa. Perbedaan antara dia dan Ye Yuan terlalu besar. Dia juga mengerti bahwa Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Bisa melihat, tidak bisa makan. Tidak ada yang lebih putus asa dari ini. Dia hanya selangkah lagi dari leluhur Dao. Tapi dia tidak akan pernah menjadi leluhur Dao. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Kristal aturan terbang ke tangannya. Zhang Zen hanya bisa menonton adegan ini, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selesai dengan ini, Ye Yuan tidak lagi peduli padanya, memperlakukan Pang Zen dan yang lainnya dengan penuh dedikasi. Zhang Zen tergeletak di tanah begitu saja, tidak berani bergerak. Tindakan Ye Yuan terlalu menakutkan. Zhang Zen tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Saat ini, dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Rasa menunggu kematian itu tidak enak. Waktu perlahan mengalir, esensi surgawi roh kayu di dalam tubuh tiga orang, semuanya dipaksa keluar dari tubuh mereka sedikit demi sedikit oleh Ye Yuan. Luka tiga orang juga berangsur pulih. Anggota tubuh Pang Zen yang terputus juga perlahan tumbuh di bawah perawatan Ye Yuan. Yang mulia, Lin Cao Tian memperoleh kristal aturan api. Dia pasti akan memperbaikinya segera. Begitu dia menyempurnakan kristal aturan api, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, kata Pang Zen dengan cemas. Ye Yuan acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan dingin, makannya sangat besar, tetapi dia harus bisa menelannya juga. Skor antara aku dan dia juga harus diselesaikan sekarang. Kalian bertiga menjagaku. Saya akan pergi ke pengasingan tertutup di sini. Petik dua. Pengasingan tertutup. Ketiga orang itu tercengang ketika dia mendengar itu. Yang lain datang ke Gunung Heavenspun untuk bersaing memperebutkan posisi leluhur Dao. Ye Yuan sangat berbeda, untuk benar-benar naik gunung untuk pergi ke pengasingan tertutup dan berkultivasi. Apakah ini bersaing dalam kecepatan kultivasi dengan leluhur Dao? Orang harus tahu, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kristal aturan tidak dianggap lama. Paling lama satu bulan dan Anda bisa mencernanya sepenuhnya. Dengan Ye Yuan pergi ke pengasingan tertutup sekarang, bisakah dia melampaui Lin Chaotian dalam waktu sebulan? Setelah Lin Chaotian menyempurnakan kristal aturan api, kekuatannya tidak akan menjadi satu tambah satu sama dengan dua begitu sederhana. Aturan atribut kayu ditambah aturan atribut api, kekuatan yang dihasilkan terlalu menakutkan. Bahkan jika Ye Yuan pergi ke pengasingan tertutup dan menerobos sekarang, bisakah dia melampaui Lin Chaotian yang memiliki dua aturan besar yang dikumpulkan ke dalam satu tubuh? Beberapa orang semua merasa agak bingung dengan pilihan Ye Yuan. Saat ini, hal terpenting adalah mengejar Lin Chaotian dan tidak membiarkannya memperbaiki kristal aturan. Namun, otoritas Ye Yuan sudah lama menembus jauh ke dalam sum-sum. Mengenai keputusannya, beberapa orang secara alami tidak akan menolak. Ye Yuan membuat mereka berjaga-jaga, lalu mereka akan berjaga-jaga. Yang mulia, bagaimana dengan orang ini? Pang Zen menunjuk Zhang Zen dan berkata, Aku akan menyerahkan dia padamu, kata Ye Yuan dingin. Ye Yuan tahu bahwa orang yang paling membenci Zhang Zen adalah Pang Zen. Kesempatan untuk membalas dendam ini, dia secara alami harus menyerahkannya kepada Pang Zen. Benar saja, Pang Zen menggosok tinjunya dan menyekat telapak tangannya. Tatapannya saat melihat Zhang Zen penuh dengan niat buruk. Dia telah menahan frustrasi ini sampai sekarang. Setelah menyerahkan masalah ini kepadanya, Ye Yuan mengabaikannya dan mulai berkultivasi sendiri. Energi pedangnya sudah merembes ke seluruh tubuh, menghancurkan kekuatan hidup Zhang Zen. Dengan kekuatan ketiga orang ini, secara alami tidak mungkin membiarkannya lari. Karena Ye Yuan sudah mencapai batasnya, tidak mungkin membuat terobosan lagi. Apa yang ingin dia tembus adalah pemahaman hukum secara alami. Antara waktu dan ruang, dua hukum besar ini, hukum waktu Ye Yuan jatuh ke dalam keadaan stagnasi, tetapi hukum spasialnya menjadi semakin kuat. Sebelum memasuki Gunung Heavenspun, hukum tata ruangnya sebenarnya sudah mencapai tingkat sumber peringkat 5. Setelah memasuki Gunung Heavenspun, hukum spasial di sini sebenarnya adalah hukum tertinggi dunia Heavenspun. Di tempat ini, bahkan leluhur Dao tidak dapat berteleportasi. Bisa dilihat betapa kuatnya aturan spasial di sini. Berjalan di sepanjang jalan, aturan tata ruang di sini juga merupakan inspirasi besar baginya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menyatukan semua inspirasi ini, lalu membuat terobosan. Karena aturan sudah tidak jauh. Di ujung jalan ada lorong yang dalam dan sepi. Ketika Lin Cao Tian melihat bagian ini, dia langsung sangat gembira. Di luar lorong ini, mustahil untuk memperbaiki kristal aturan. Untuk menjadi leluhur Dao, Anda harus memasuki lorong ini untuk memperbaiki kristal aturan. Tapi sekarang, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur Dao untuk kedua kalinya. Dia percaya bahwa selama dia menjadi leluhur Dao lagi, kekuatannya sama sekali tidak akan kalah dengan Yeyuan. Bahkan jika Yeyuan benar-benar bisa mematahkan belenggu, itu juga tidak mungkin baginya untuk lebih lemah dari Yeyuan. Karena kekuatannya diberkahi oleh surga. Berpikir sampai di sini, dia mencengkeram kristal aturan api di tangannya sedikit lebih erat. Yeyuan, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya leluhur ini setelah memiliki dua kekuatan besar pemerintahan. Tidak peduli seberapa hebat bakatmu, surga adalah rintangan yang tidak akan pernah bisa kamu atasi. Lin Cao Tian tertawa keras saat memasuki lorong. Waktu berlalu hari demi hari, aura Lin Cao Tian juga tumbuh setiap hari. Sebulan kemudian, aura mengesankan Lin Cao Tian melonjak ke langit. Kekuatan api yang mengerikan membuat seluruh orangnya terlihat seperti dewa. Hahaha, leluhur ini berubah dari kehidupan leluhur Dao menjadi roh api leluhur Dao. Saya mungkin orang nomor satu sejak zaman kuno. Yeyuan, leluhur ini ingin melihat seberapa kuat Anda, dan apakah jiwa surgawi Anda dapat dihancurkan oleh leluhur ini atau tidak. Lin Cao Tian sangat liar saat ini. Dia merasa bahwa dia sangat kuat. Keanehan Yeyuan sebelumnya sama sekali tidak layak disebut di bawah kekuasaannya. Dengan dua aturan besar yang menambahnya, posisi leluhur Dao turun. Dia sudah menjadi orang nomor satu di dunia. Hanya saja dia tidak tahu bahwa saat ini, aturan spasial turun ke Yeyuan. Seluruh orangnya menjadi ilusi yang tak tertandingi. Bab 2496, Orang Nomor Satu Umat Manusia Jalan kedua terbuka. A orang lain menguatkan Dao mereka dan menjadi leluhur. Leluhur Tian Qing telah menjadi penghancur leluhur Dao. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia sudah benar-benar tak terkalahkan. Aku ingin tahu siapa leluhur Dao kedua ini. Petik 2 Huh, aku harap umat manusia bisa mendapatkan beberapa tempat lagi. Jika tidak, hari-hari mendatang akan sulit untuk dilalui. Perjuangan untuk Dao Ancestor sudah mendekati akhir. Banyak pembangkit tenaga deva sudah keluar dari Gunung Heavenspun. Sembilan lorong itu, hanya dengan mendapatkan kristal aturan, seseorang bisa tinggal di dalam. Yang lain diangkut keluar secara otomatis. Beberapa orang hanya memasuki Gunung Heavenspun untuk mencoba peruntungan mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan kristal aturan, jadi mereka merabah-rabah beberapa peluang keberuntungan, dan kemudian keluar. Ada sembilan lorong di atas kekosongan. Ketika sebuah lorong dibuka, leluhur Dao yang baru lahir. Sejauh ini, hanya lorong pertama yang dibuka. Dan orang yang keluar darinya adalah pembangkit tenaga 10 tanda ras dewa, Tian Qing. Tian Qing menyempurnakan kristal penghancur dan menjadi penghancuran leluhur Dao. Penghancuran leluhur Dao ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari penghancuran leluhur Dao sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik 10 tanda ditambah aturan penghancuran, dia hanya mampu menghancurkan benteng apapun. Pembangkit tenaga manusia yang hadir hampir kehilangan semua harapan. Saat ini, pinggiran gunung Heavenspun bukan hanya pembangkit tenaga listrik yang memasuki gunung Heavenspun. Banyak orang yang tidak memasuki gunung Heavenspun juga melihat-lihat. Bagaimanapun, kelahiran leluhur Dao yang baru adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tian Qing saat ini menutup matanya dan mengatur napasnya ketika dia melihat lorong kedua tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang, dan dia tidak bisa menahan untuk membuka matanya. Dia juga sangat penasaran siapa yang akan keluar kedua. Sesosok perlahan keluar, aturan nyala api yang kuat mirip dengan trik matahari tinggi di atas di langit, bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Penampilannya seolah-olah Buddha surgawi itu hidup, menerangi dunia. Sikap yang menakjubkan itu membuat semua orang gentar saat melihatnya. Melihat kedatangannya, Tian Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, api leluhur Dao yang baru ini sedikit mengejutkannya. I ini kehidupan leluhur Dao, Lin Chao Tian. Dia, dia menjadi roh api leluhur Dao yang baru. Berengsek, bagaimana mungkin dia, dia memiliki kayu dan api, dua aturan besar. Setelah ini, siapa yang masih menjadi lawannya? Aku tidak menyangka dia benar-benar menjadi leluhur Dao untuk kedua kalinya. Selanjutnya, dia adalah roh api leluhur Dao yang paling menakutkan. Penampilan Lin Chao Tian segera menyebabkan kegemparan. Hasil ini adalah apa yang tidak ingin mereka lihat. Mengabaikan sisi ras surgawi, orang seperti Lin Chao Tian menjadi orang nomor satu umat manusia benar-benar bencana dan bukan berkah bagi umat manusia. Bagaimana mungkin umat manusia yang mengalami pertempuran kiamat tidak memahami hal ini? Sudut mulut Lin Chao Tian sedikit melengkung, dan dia menatap Tian Qing dan berkata, Tian Qing, kamu tampaknya sangat terkejut dengan penampilan leluhur ini. Lin Chao Tian saat ini tidak lagi memiliki suasana hati yang terlalu berhati-hati dan pemalu. Menghadapi Tian Qing, orang nomor satu ras surgawi ini, dia memancarkan kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Alis Tian Qing sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, kamu tampaknya sangat bangga pada dirimu sendiri. Lin Chao Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ya, leluhur ini benar-benar sangat senang dengan diriku sendiri sekarang. Tian Qing, bukankah kamu mengaku sebagai orang nomor satu ras surgawi? Leluhur ini saat ini benar-benar ingin melihat seberapa kuat kamu. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Chao Tian akan benar-benar mengucapkan kata-kata yang begitu mendominasi. Di seluruh pertempuran kiamat, dia meringkuk di belakang, tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Tapi sekarang, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi Tian Qing. Lebih jauh lagi, Tian Qing yang sekarang bukan lagi Tian Qing sebelumnya. Dia sudah menjadi leluhur dao. Semuanya datang begitu tiba-tiba. Dua leluhur dao baru-baru saja lahir, dan mereka benar-benar siap untuk menyilangkan pedang. Tetapi banyak orang yang hadir juga melihatnya dengan jelas, kemenangan atau kekalahan dua orang ini kemungkinan akan menentukan pengaturan kemanusiaan dan surgawi, dua ras, di masa depan. Ras dewa terkuat melawan ras manusia terkuat. Bahkan Tian Qing juga tidak menyangka bahwa Lin Chao Tian akan begitu arogan. Dia tidak bisa menahan tawa karena sangat marah dan berkata, bagus sekali. Leluhur ini juga ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki roh api leluhur dao yang baru. Petik 2. Bela diri sejati dao surgawi, pemusnahan segudang dao. Ledakan. Itu hanya untuk melihat Tian Qing melemparkan pukulan biasanya, membawa angin tinju dingin yang menggigit, langsung menuju Lin Chao Tian. Miriat dao annihilation, ini adalah heavenly dao true martial yang paling menakutkan dan bukan salah satunya. Satu pukulan menghancurkan segudang hukum. Di bawah pukulan ini, Tian Qing dapat meminjam kekuatan dao surgawi, dan membuat semua hukum dao kembali tenang. Anda hanya bisa menerima pukulan. Terlebih lagi, pukulannya ini bahkan menggabungkan aturan penghancuran yang baru saja dia dapatkan. Dengan gerakan ini, Tian Qing sudah mengeluarkan 70% dari kekuatannya. Itu luar biasa menakutkan. Penghargaannya yang tinggi untuk Lin Chao Tian juga bisa dilihat. Heh, pemusnahan segudang dao. Saat itu, langkah ini membuat Sang Hang orang itu menderita banyak kesulitan. Namun, leluhur ini bukan orang biasa-biasa saja seperti Sang Hang. Lin Chao Tian tertawa dingin. Kayu dan api, dua jenis kekuatan aturan, tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Surga memegang gagak emas, pengudusan api segudang. Hanya untuk melihatnya mengulurkan telapak tangannya, seekor burung emas besar tiba-tiba terbang. Saat gagak emas ini muncul, napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka merasa seperti akan meleleh. Cara semacam ini benar-benar lebih dari 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan api leluhur saat itu. Bahkan ekspresi Tian Qing juga tiba-tiba berubah. Pemusnahan miriat daunnya sebenarnya tidak dapat membantai gagak emas besar ini. Ledakan. Tabrakan puncak kedua orang itu mengurangi ruang menjadi pecahan. Banyak pembangkit tenaga listrik, beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada di kejauhan, sebenarnya langsung dimusnahkan oleh kekuatan mengerikan ini. Mereka sudah pergi cukup jauh tetapi masih tidak menghindari kejatuhan ini. Kulit semua orang menjadi pucat pasi, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Di atas kekosongan, Lin Cao Tian dan Tian Qing masing-masing jatuh ke belakang beberapa puluh ribu kaki. Mereka benar-benar seimbang dalam kekuatan. Murid Tian Qing mengerut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Cao Tian yang menjadi roh api leluhur daun sebenarnya sangat kuat. Dia sudah menjadi leluhur daun dan sebenarnya tidak bisa menjatuhkannya. Ini, ini juga terlalu kuat, kan? Apa langkah? Surga memegang gagak emas. Dia adalah dewa api. Kayu dan api dalam harmoni yang sempurna, benar-benar menakutkan tanpa batas. Bahkan Tian Qing sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kekuatan ini praktis akan menghancurkan langit. Saya khawatir mereka tidak jauh dari surgawi daun lagi. Petik 2 Suara-suara terkejut terus berlanjut tanpa henti. Dampak yang dibawa oleh pemandangan di depan mata mereka, terlalu kuat. Sebelumnya, ketika Lin Cao Tian arogan, mereka masih memiliki banyak penghinaan di hati mereka. Bagaimanapun, kekuatan Tian Qing telah lama mengakar kuat di hati orang-orang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lin Cao Tian sebenarnya sangat kuat. Hahaha, bagaimana, Tian Qing? Aku, roh api leluhur daun ini, masih bisa memasuki pandanganmu, kan? Lin Cao Tian memandang Tian Qing dan berkata sambil tertawa keras. Dia tidak pernah merasa begitu baik sebelumnya. Hanya beberapa saat yang lalu, ras surgawi seperti gunung besar, menekan hatinya. Tapi sekarang, dia sudah bisa melawan Tian Qing secara setara. Selain itu, bahkan dalam situasi di mana Tian Qing menjadi leluhur daun. Dia sudah menjadi orang nomor satu umat manusia yang memang layak. Tatapan Tian Qing berubah sedikit gelap, dan dia berkata, Bagus sekali. Betul sekali. Anda memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan leluhur ini. Petik 2. Kata-kata ini sama saja dengan mengakui status Lin Cao Tian. Lin Cao Tian tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, Kalian semua, dengarkan. Mulai sekarang, semua umat manusia, semua akan mengindahkan perintahku. Siapapun yang berani tidak mematuhiku akan mati. Petik 2. Bab 2497, Lin Cao Tian yang sombong. Ini, dia akan menyatukan umat manusia. Dengarkan perintahnya, lalu bagaimana dengan Tuan Sein Azure? Heh, kamu belum bisa mengatakannya. Dia menargetkan Lord Sein Azure. Serangkaian suara marah segera datang dari dalam kerumunan. Nama kesucian Ye Yuan telah lama menyebar ke seluruh umat manusia. Semua orang mematuhi perintah Lord Sein Azure secara spontan. Tapi sekarang, Lin Cao Tian menindas orang dengan paksa. Dia sudah menganggap dirinya sebagai orang nomor satu umat manusia. Tian Qing melirik Lin Cao Tian dan perlahan mundur. Tian Qing tidak berbicara. Dia tidak akan peduli dengan urusan umat manusia. Lin Cao Tian mendengus dingin dan berkata, Leluhur ini tahu apa yang kalian semua pikirkan. Setelah Ye Yuan keluar, Leluhur ini secara pribadi akan menekannya. Tidak tunduk, maka itu kematian. Bukan hanya Ye Yuan, semua Leluhur Dao umat manusia harus tunduk pada Leluhur ini. Di masa depan, tidak akan ada Leluhur Dao hebat lainnya. Hanya aku, Lin Cao Tian. Kata-katanya membocorkan kesombongan, bergema di seluruh langit. Surgawi Dao Samsara, itu sudah bukan era di mana sembilan Leluhur Dao yang agung ada berdampingan lagi. Mulai sekarang, hanya ada Tian Qing dan Lin Cao Tian. Adapun Ye Yuan, Lin Cao Tian tidak menganggapnya serius lagi. Menjadi tidak bisa dibunuh di masa lalu, itu hanya karena dia tidak cukup kuat. Sekarang, dia percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Ye Yuan. Pembangkit tenaga manusia yang hadir berani marah tetapi tidak berani berbicara. Lin Cao Tian saat ini terlalu kuat. Tepat pada saat ini, Leluhur Dao ketiga menyala. Leluhur Dao ketiga lahir. Tatapan semua orang melihat ke arah lorong itu. I ini Imam Besar Leluhur Suci. Dia benar-benar mendapatkan kristal cahaya, menjadi cahaya Leluhur Dao. Tidak bagus, Lin Cao Tian mungkin tidak akan melepaskannya. Melihat Imam Besar Leluhur Suci, tatapan semua orang mendarat di Lin Cao Tian secara alami. Benar saja, sudut mulut Lin Cao Tian sedikit melengkung. Jelas, dia memendam niat buruk. Imam Besar Leluhur Suci adalah pria Ye Yuan. Sekarang, dia menjadi Leluhur Dao, bagaimana mungkin Lin Cao Tian melepaskannya? Sayap, datang dan beri hormat kepada Leluhur ini. Kata-kata Lin Cao Tian membawa ketegasan yang tidak memungkinkan adanya intervensi. Alis Imam Besar Leluhur Suci berkerut, langsung merasa kesal. Dia sudah menjadi Leluhur Dao. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Namun, saat tatapannya mendarat di Lin Cao Tian, pupil matanya mau tidak mau menyusut. Orang ini benar-benar menjadi roh api Leluhur Dao yang baru. Sebelum Imam Besar Leluhur Suci memasuki Gunung Heavenspan, dia sudah menjadi penguasa kekuatan. Sekarang, dia menjadi cahaya Leluhur Dao. Kekuatannya juga merupakan eksistensi tirani di antara Leluhur Dao. Lin Cao Tian benar-benar berbicara kepadanya seperti itu. Ini membuatnya sangat tidak senang. Dikombinasikan dengan dendam sebelumnya, bagaimana Imam Besar Leluhur Suci bisa menundukkan kepalanya. Lin Cao Tian, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, kan? Bahkan jika Leluhur ini memberi hormat, itu bukan giliranmu juga. Imam Besar Leluhur Suci berkata dengan mendengus dingin. Tapi Lin Cao Tian hanya tersenyum tipis dan berkata, Begitukah? Sepertinya kamu belum mengetahui situasi saat ini. Imam Besar Leluhur Suci berkata dengan nada menghina, situasi saat ini adalah aku juga Leluhur Dao. Setelah Ye Yuan kembali, ditambah babi harta karun, apa yang kamu hitung? Petik 2. Wing sangat jelas bahwa dia mungkin bukan lawan Lin Cao Tian saat ini. Tapi Ye Yuan sudah memiliki kekuatan tingkat Leluhur Dao untuk memulai. Ditambah dengan babi harta karun yang bisa menyaingi dua Leluhur Dao yang hebat, pihak mereka benar-benar yang terkuat di dunia Heaven Spun. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Lin Cao Tian. Namun, Lin Cao Tian hanya tersenyum tipis dan berkata, Kamu tidak mendengarnya sebelumnya. Maka Leluhur ini akan mengulangi kalimat ini lagi. Mulai sekarang, umat manusia akan menghargai saya. Semua Leluhur Dao harus dunduk pada Leluhur ini. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Imam Besar Leluhur Suci mendengus dingin dan berkata, Kamu pikir kamu siapa? Untuk juga berani cukup sombong untuk menyatakan supremasi. Menanggung sendiri konsekuensinya. Heh, Leluhur ini ingin melihat bagaimana saya akan menanggung konsekuensinya. Petik 2. Lin Cao Tian sedikit menganggup dan berkata, Oke, saya akan membiarkan Anda melihat caranya. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, telapak tangan sudah memukul. Tanpa pertempuran hebat yang mengguncang bumi tadi, Itu hanya telapak tangan biasa. Faktanya, orang bahkan tidak bisa merasakan gelombang aturan atribut api di tubuh Lin Cao Tian. Imam Besar Leluhur Suci tidak terganggu dan tidak takut. Dia hanya mendengus dingin, dan juga memukul telapak tangannya. Segera, kekuatan aturan ringan meluap dari area telapak tangannya. Gelombang energi yang menakutkan mengejutkan dunia. Hanya saja para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya menghela nafas sedikit. Jelas, mereka tidak optimis tentang Imam Besar Leluhur Suci. Bang! Dua Leluhur Dao yang hebat bertukar pukulan. Imam Besar Leluhur Suci hanya merasakan kekuatan api yang mengerikan langsung menembus tubuhnya dan masuk. Off! Imam Besar Leluhur Suci menyemburkan seteguk darah dengan liar, sosoknya langsung terbang ke belakang. Satu gerakan dan dia sudah terluka parah. Wing memandang Lin Cao Tian dengan sangat terkejut dan berseru. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia sama dengan Lin Cao Tian, Leluhur Dao. Tapi kekuatan kedua orang itu terlalu jauh. Lin Cao Tian berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak mungkin. Apakah Anda berpikir bahwa Ye Yuan dan babi itu akan dapat menyelamatkan Anda? Setelah dia keluar, Leluhur ini secara pribadi akan menghabisinya. Sekarang, katakan padaku pilihanmu, tunduk, atau mati? Tatapan Imam Besar Leluhur Suci suram, dan dia berteriak dengan dingin, ingin Leluhur ini tunduk padamu. Bermimpilah. Lin Cao Tian hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas ketika dia berkata, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, muncul di samping Imam Besar Leluhur Suci seolah-olah keluar dari udara. Rambut Imam Besar Leluhur Suci berdiri tegak, perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Secara naluriah, dia akan berteleportasi. Menguatkan daunnya dan menjadi leluhur, penerapan hukum tata ruangnya juga mencapai titik ekstrim. Selanjutnya, sebagai Dao Ancestor Light, teknik gerakannya sangat cepat untuk memulai. Antara Leluhur Dao dan Leluhur Dao, ada pencegahan. Karena di antara mereka, sangat sulit untuk membunuh orang lain. Kalau tidak, selama bertahun-tahun, itu juga tidak mungkin bagi sembilan Leluhur Dao yang hebat untuk bergaul dengan damai. Menghindari pukulan ini, Wing menarik nafas sedikit lega. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara meledak di telinganya. Percuma saja, Anda tidak dapat melarikan diri di depan leluhur ini. Petik 2 Tidak tahu sejak kapan, Lin Chaotian benar-benar menyusulnya. Dan dia sebenarnya bahkan tidak mengetahuinya. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Telapak tangan Lin Chaotian sudah tercetak di dadanya. Of! Wing menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, seluruh jeroannya seperti dibakar. Telapak tangan ini praktis menghancurkan organ dalamnya. Sayap jatuh dengan keras ke tanah, auranya lemah, sudah tidak bisa bergerak. Dia menatap Lin Chaotian dengan wajah terkejut, penuh kengganan. Mengapa? Demikian pula leluhur Dao, mengapa Lin Chaotian begitu kuat? Lin Chaotian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menginjak-injak wajah Wing, dia berkata dengan jijik, aku akan meninggalkan hidupmu dulu. Kristal cahaya akan disimpan di tubuh Anda terlebih dahulu. Setelah leluhur ini membunuh Yeyuan, aku akan mengirim kalian pergi bersama. Setelah leluhur Dao meninggal, kristal aturan akan mengembun lagi. Leluhur Dao baru juga akan lahir. Hanya saja di zaman terakhir, tidak ada leluhur Dao yang mati. Secara alami juga tidak akan ada perubahan pada leluhur Dao. Tapi era ini berbeda. Dia, Lin Chaotian, terlalu kuat. Masing-masing dari pembangkit tenaga listrik ras manusia yang hadir tercengang karena terkejut. Mereka semua tidak menyangka bahwa perbedaan antara leluhur Dao akan sangat besar. Bab 2498, tidak masuk akal. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Hanya darah dari mulut imam besar leluhur suci yang berdeguk saat terus mengalir. Luka-lukanya sangat serius, dia hanya tinggal menghela nafas. Kekuatan api atribut aturan Lin Chaotian menghancurkan tubuhnya dengan ceroboh. Ini, ini juga terlalu kuat. Sudah berakhir, pengaturan Heaven Spun World benar-benar akan berubah di masa depan. Berengsek, di masa depan, kita hanya bisa tunduk padanya. Petik 2 Lord Saint Azuray terlalu disengaja. Dia sebenarnya tidak mau menjadi leluhur Dao. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Lin Chaotian? Mendengar diskusi semua orang, Lin Chaotian sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia memahami kekaguman dan ketakutan, dua kata ini, dengan sangat baik. Karena, kagum, tidak bisa dicapai, maka biarkan orang, takut. Kekuatan adalah segalanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, lorong keempat menyala. Yue mengli keluar dari situ. Saat ini, tubuhnya ditambah dengan aturan angin. Dia sudah menjadi badai leluhur Dao. Penampilannya secara alami menambahkan bobot penyeimbang yang kuat pada ras dewa. Dua pembangkit tenaga listrik 10 tanda yang perkasa menjadi leluhur Dao pada saat yang sama, umat manusia secara alami akan mengalami kesulitan. Tentu saja, ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah, masih ada perselisihan internal di pihak ras manusia. Ketika Yue mengli melihat imam besar leluhur suci yang terluka parah, alisnya tidak bisa menahan sedikitpun. Sesampainya di sisi Tian Qing, Tian Qing membisikkan beberapa kata di telinganya. Dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi terkejut, melihat ke arah Lin Chao Tian. Tak lama, leluhur Dao kelima muncul. Leluhur Dao kelima masih merupakan ras surgawi. Boyi dari garis bumi menjadi kegelapan leluhur Dao. Leluhur Dao ke-6 masih merupakan ras surgawi. Nenek moyang garis besar, Origins Mile, menjadi bumi leluhur Dao. Pada titik ini, ras surgawi sudah menduduki 4 dari 9 leluhur Dao yang agung. Dua leluhur Dao besar umat manusia masih memiliki satu yang terluka parah di ambang kematian. Pembangkit tenaga manusia hampir kehilangan semua harapan. Bahkan ekspresi Lin Chao Tian juga tidak terlihat bagus. Memang benar dia kuat, tetapi jika situasi ini terus berkembang pada tingkat ini, akan sulit baginya untuk menyelamatkan situasi sendirian. Tian Qing dan Yue mengli keduanya eksistensi yang tidak kalah dengannya. Selain itu, Nenek moyang ras surgawi sangat kuat dalam hak mereka sendiri. Menjadi leluhur Dao lagi, kekuatan mereka melonjak. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan manusia. Segera setelah itu, leluhur Dao ketujuh muncul. Kali ini, akhirnya giliran umat manusia. Namun, leluhur Dao ketujuh ini melebihi harapan semua orang. Dia bukan mantan leluhur Dao, tetapi pendatang baru. Orang ini awalnya adalah bawahan leluhur api yang disebut Wang Cheng. Dia tidak menyangka bahwa dengan jatuhnya api leluhur, Wang Cheng benar-benar menjadi petir leluhur Dao. Baru saja menjadi leluhur Dao, Wang Cheng juga penuh semangat. Tapi tepat saat ini, Lin Cao Tian membuka mulutnya. Wang Cheng, mulai sekarang, aku berkuasa atas umat manusia. Datang dan sapa leluhur ini, atau mati. Lin Cao Tian berkata dengan dingin. Ekspresi Wang Cheng berubah dan dia secara naluriah ingin meledakkan pakaiannya. Dia sudah menjadi leluhur Dao dan sebenarnya masih harus menjadi anjing untuk Lin Cao Tian. Tapi saat itu, dia melihat imam besar leluhur suci yang terluka tidak jauh dari Lin Cao Tian, dan pupil matanya mau tidak mau menyusut. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa imam besar leluhur suci sudah menguatkan Dao-nya dan menjadi leluhur. Tapi dia benar-benar dipukuli sampai seperti ini. Lebih jauh lagi, imam besar leluhur suci bahkan adalah nenek moyang yang menguatkan Dao-nya, kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Menghubungkannya dengan hubungan Lin Cao Tian dengan Ye Yuan, Wang Cheng segera ragu-ragu. Melihat Wang Cheng ragu-ragu, Lin Cao Tian berkata dengan mendengus dingin, kamu tidak perlu ragu. Dia diturunkan oleh leluhur ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan mencobanya juga. Ekspresi Wang Cheng berubah liar, sudah memiliki rencana di hatinya. Dia tersenyum canggung dan berkata, kakamu pasti bercanda. Anda seorang senior, menyatukan umat manusia seharusnya. Mulai sekarang, Wang Cheng akan mengikuti jejak Dao Ancestor Firespirit. Selesai berkata, dia tiba di depan Lin Cao Tian dengan cepat dan membungkuk memberi hormat. Lin Cao Tian mengungkapkan pandangan main-main dan berkata, setidaknya kamu masuk akal. Wang Cheng berkata dengan ekspresi menyanjung, huhu, bahkan api leluhur saat itu juga bukan tandingan broter Cao Tian. Saya, junior ini, baru saja menguatkan Dao saya dan mengambil posisi leluhur Dao. Bagaimana saya bisa berani menjadi kurang ajar di depan Anda? Wang Cheng ini sudah memperlakukan dirinya sendiri sebagai antek Lin Cao Tian dengan sangat sadar. Adapun tatapan menghina semua orang, dia langsung mengabaikannya. Untuk apa cemohan semut dihitung? Meskipun situasi saat ini sangat berbeda dari yang diharapkan, dia tak terkalahkan di bawah Lin Cao Tian. Wang Cheng adalah orang yang pintar dan juga orang yang licik. Dia mengerti bahwa sekarang, situasinya sudah tidak seperti dulu. Waktu sudah berubah. Leluhur Dao mungkin tidak bisa mengabaikan semuanya juga. Mengesampingkan Lin Cao Tian, beberapa ras Dewa Dao leluhur yang berseberangan, setiap orang acak yang keluar dapat menginjak-injaknya. Menemukan pendukung yang kuat tentu saja yang paling dapat diandalkan. Lin Cao Tian menganggup puas dan berkata, Men, banyak orang di sekitar Ye Yuan sudah keluar. Pergi dan buat mereka semua patuh dan patuh. Ketika Ye Yuan keluar, leluhur ini akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Mata Wang Cheng berbinar dan dia berkata, Saudara Cao Tian perkasa. Saat ini, Long Yi, Bai Chen, dan yang lainnya, sudah keluar dari Gunung Heavenspan. Melihat penampilan dominan Lin Cao Tian, masing-masing dari mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Pada saat yang sama, mereka samar-samar mulai khawatir. Bagaimanapun, Lin Cao Tian saat ini terlalu kuat. Mencapai dao leluhur alam ini, bahkan meningkatkan kekuatan seseorang sedikit pun sangat sulit. Memang benar bahwa Ye Yuan kuat. Tapi dia juga telah mencapai kemacetan. Mungkinkah dia masih melampaui Lin Cao Tian? Wang Cheng setelah menerima perintah, memandang ke arah Long Yi dan yang lainnya dengan niat buruk. Ekspresi yang terakhir sangat berubah. Di Gunung Heavenspan, kekuatan aturan yang kuat tiba-tiba turun. Merasakan kekuatan aturan yang besar ini, mereka semua tergerak. Kekuatan-kekuatan ini membuat mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Apakah ini aturan spasial? Benar-benar sangat kuat. Rasanya seperti di dalam ruang ini, yang mulia bisa membunuhku dengan satu pikiran. Seru Pang Zen. Rahasia mendalam memiliki wajah terkejut ketika dia berkata, saat itu, ketika senior Sang Hang menguatkan daunnya sebagai nenek moyang yang agung, undulasinya juga tidak begitu kuat. Sepertinya dia benar-benar memiliki harapan untuk mengalahkan Lin Cao Tian. Ketika ketiganya melihat undulasi aturan yang intens ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih berharap. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan aturan lain turun. Pang Zen tercengang dengan takjub dan berkata, aturan waktu T. Kapan kekuatan aturan menjadi begitu mudah untuk dipahami? Hukum mencapai aturan, langkah ini tampaknya hanya menjadi perbedaan kata. Namun usaha dan waktu yang dibutuhkan tidak bisa dihitung sama sekali. Terlalu sulit. Selama 10 miliar tahun, tidak ada yang bisa melangkah kerana aturan. Hanya berdasarkan ini, itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi Ye Yuan menerobos dua kekuatan besar aturan pada saat yang sama dalam waktu satu bulan. Keanehan seperti itu, bahkan jika mereka memahami Ye Yuan dengan sangat baik, mereka juga terkejut tak bisa berkata-kata. Selanjutnya, dua aturan besar yang dipahami Ye Yuan, bahkan adalah hukum tertinggi, ruang dan waktu, dua hukum besar. Namun, suaranya belum memudar ketika awan keberuntungan yang lebat berkumpul di atas kabut abu-abu. Dua kekuatan aturan lainnya. Ketiga orang itu saling bertukar pandang, sudah tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Empat kekuatan aturan. Ini, ini benar-benar tidak masuk akal. Waktu, ruang, formasi Dao, alcemi Dao, empat aturan hebat yang menerobos pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Bahkan dengan kepribadian tenang Wan Zen, dia juga tercengang oleh kekaguman Ye Yuan saat ini. Bab 2499, apakah ada kontribusi Anda? Di luar gunung Heavenspan, lorong ke-8 sudah terbuka. Leluhur Dao ke-8, yaitu kehidupan leluhur Dao, pada akhirnya diperoleh oleh nenek moyang garis dunia ras dewa, Cheng Kui. Sejauh ini, dari sembilan leluhur Dao yang hebat, ras surgawi menduduki lima dari mereka. Kemanusiaan hanya memiliki sedikit tiga orang. Namun, karena kemunculan tiba-tiba Lin Cao Tian ke depan, meskipun ras manusia lemah, ras dewa tidak memanfaatkan situasi untuk masuk. Tapi di sisi kemanusiaan, itu sangat kacau. Di bawah kaki Wang Cheng, diletakkan sekelompok pembangkit tenaga listrik yang runtuh di tanah, penampilan mereka sangat menyedihkan. Orang-orang ini adalah semua orang yang mengikuti Ye Yuan. Long Yi, Bai Chen, Nisuan, dan yang lainnya dipukuli sampai terluka parah dan muntah darah. Beberapa orang memiliki semua tulang di tubuh mereka patah, tulang putih terlihat di daerah luka, tentu saja sangat menyedihkan. Namun, kelompok orang ini secara mengejutkan diam. Bahkan ketika terluka parah dan sekarat, orang-orang ini semua tidak mengeluarkan suara. Wang Cheng juga merasa sangat bosan setelah dia selesai memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Dia tidak mengalami kesenangan mengajar orang pelajaran. Dia mencoba memaksa orang-orang ini untuk memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang memohon belas kasihan padanya. Lebih baik mati daripada menyerah. Pah, sekelompok orang gila. Petik 2. Wang Cheng meludah dan berkata sambil mencibir, kamu bodoh, masih mengandalkan Ye Yuan untuk bisa menyelamatkan kalian. Heh, ketika dia keluar, dia mungkin tidak akan bisa menjaga dirinya sendiri. Era Saint Azure akan segera menjadi masa lalu. Setelah dia keluar, dia sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan Lin Chaotian. Lin Chaotian sebenarnya bertarung imbang dengan Tian Qing setelah menguatkan daunnya. Ini membuatnya memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Lin Chaotian. Pah, penjahat tak tahu malu, jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan bertindak liar untuk ras surgawi. Hanya tahu cara memamerkan kekuatan Anda kepada orang-orang Anda sendiri. Leluhur Dao yang sangat mengesankan. Ni Suan meludah. Dia adalah seseorang dengan integritas tinggi. Kalau tidak, dia juga tidak akan menjadi komandan utama umat manusia saat itu. Sekarang, melihat wajah tak tahu malu Wang Cheng, paru-parunya hampir meledak karena marah. Retakan. Wang Cheng mematahkan lengan Ni Suan seperti kilat, menyebabkan dia melolong kesakitan. Melihat ekspresi menyakitkan Ni Suan, Wang Cheng terlihat senang saat dia berkata, Heh, mulut yang keras kepala. Ketika yeyuan orang itu keluar, biarkan kalian semua memperhatikan penampilan anjingnya yang mati. Pada saat itu, aku akan mengirim kalian semua bersama-sama. Tiba-tiba, lorong terakhir tiba-tiba menyala. Leluhur Dao ke-9 lahir. Tatapan semua orang terfokus pada lorong ke-9. Sumber air leluhur Dao terakhir, bertanya-tanya siapa yang memiliki takdir besar ini. Petik 2. Segera, sesosok perlahan berjalan keluar. Itu dia. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dia, dia akhirnya menjadi leluhur Dao. Tidak baik, dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi menjadi leluhur Dao berarti Sein Azure tidak menjadi leluhur Dao. Lin Chaotian tidak akan melepaskannya. Rahasia mendalam yang menjadi leluhur disukai masyarakat umum. Pembangkit tenaga listrik yang hadir semua tahu kontribusi yang dia buat untuk umat manusia selama bertahun-tahun. Namun, setelah kejutan yang menyenangkan, ada kekhawatiran yang mendalam. Lin Chaotian saat ini memiliki arogansi agresif yang membubung ke langit. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi adalah orang-orang Sein Azure. Oleh karena itu, Lin Chaotian pasti tidak akan melepaskannya. Melihat rahasia mendalam Kaisar Surgawi muncul, sedikit senyuman melintas di sudut mulut Lin Chaotian. Ye Yuan ini benar-benar anak yang keras kepala. Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat dia menjadi setelah dia menjadi roh api leluhur Dao, kan? Sebelum ini, Lin Chaotian sebenarnya masih sedikit khawatir. Jika Ye Yuan menyatu dengan kristal aturan air dan menjadi sumber air leluhur Dao, dia benar-benar akan menjadi ancaman besar baginya. Hanya saja ketika dia memikirkan kembali, dengan karakter Ye Yuan, karena dia mengatakan itu, itu pasti tidak menembak target yang tidak ada. Saat ini, memang demikian. Pada saat ini, kekhawatiran terakhir Lin Chaotian juga hilang bersama angin. Apa yang tersisa adalah menyelesaikan skor. Saat rahasia mendalam keluar dari lorong, tatapannya tidak bisa membantu mengubah niat. Niat membunuh dingin yang menusuk melonjak langsung ke langit. Imam besar leluhur suci terluka parah di ambang kematian. Longyi memiliki lubang besar di dadanya, terluka parah. Bai Chen memiliki lengan yang hilang. Lengan nisuan patah dengan paksa. Barisan orang Ye Yuan sangat menyedihkan saat ini. Tidak perlu Lin Chaotian untuk menginstruksikan, Wang Cheng menyambut rahasia mendalam, mengatakan dengan ejekan, rahasia mendalam, Anda juga seorang leluhur dao sekarang. Pergi dan beri hormat kepada saudara Chaotian, lalu minta maaf. Bersumpah untuk setia padanya. Mungkin jika dia senang, peristiwa di masa lalu akan dianggap selesai. Jika Anda menolak untuk sadar, hehehe, itu akan menjadi hasil Anda. Rahasia mendalam memelototi Wang Cheng dan meludah, kaput. Wang Cheng, Anda juga menjadi pembangkit tenaga listrik dao leluhur sekarang, untuk benar-benar bersedia menjadi anjing. Anda menggonggong dengan sangat gembira. Wang Cheng tidak marah dan berkata sambil tersenyum, dia yang mengerti waktu adalah orang bijak. Rahasia mendalam, Anda juga orang yang pintar. Saudara Chaotian menguatkan daonya dan menjadi leluhur dao untuk kedua kalinya, kekuatannya sudah sangat hebat. Bahkan leluhur Tian Qing juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Ketika Ye Yuan keluar, tanggal kematiannya akan mendekat. Ketika rahasia mendalam mendengar itu, jantungnya berdebar kencang. Mendengar Wang Cheng, ini berarti Lin Chaotian dan Tian Qing sudah bertarung. Selanjutnya, tidak ada pihak yang lebih baik dari yang lain. Ini sangat mengesankan. Orang harus tahu, Tian Qing juga menguatkan daonya dan menjadi leluhur untuk kedua kalinya. Melihat ekspresi rahasia mendalam itu berubah, Wang Cheng bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri dan berkata, Huhu, apakah kamu takut? Imam besar leluhur suci itu bahkan tidak bisa bertahan tiga gerakan di bawah tangan saudara Chaotian. Demikian pula menjadi leluhur dao, perbedaannya terlalu besar. Oleh karena itu, mengikuti saudara Chaotian adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu orang yang pintar, kamu harus tahu bagaimana memilih, kan? Pilih ibumu. Rahasia mendalam tiba-tiba menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah dan berkata, hal yang tak tahu malu. Tersesat di satu sisi untuk ayahmu. Ketika Lin Chaotian mendengar itu, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan mendemus dingin, sepertinya kamu juga tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Selesai berbicara, dia akan bergerak untuk berurusan dengan rahasia mendalam. Gemuruh. Tepat pada saat ini, Gunung Heavenspan sedang bergolak. Satu demi satu sosok diangkut keluar dari Gunung Heavenspan. Kesembilan lorong itu juga tidak berubah setelah rahasia mendalam keluar. Dao Samsara Surgawi berakhir. Dengan sembilan leluhur Dao yang hebat kembali ke posisi mereka, zaman baru telah dimulai. Tian Qing melihat pemandangan ini dan berkata dengan desahan emosional. Tiba-tiba, sosok yang akrab mendarat di mata semua orang. Ketika Lin Chaotian melihat kedatangannya, sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikitpun, mengungkapkan sedikit keceriaan. Orang ini justru Ye Yuan. Ye Yuan kembali, melirik sekilas, dan menemukan keadaan tragis imam besar leluhur suci dan yang lainnya. Gelombang kemarahan muncul dari hatinya. Ye Yuan, leluhur ini telah menunggumu sangat lama. Huhu, jika bukan karena membiarkan mereka menyaksikan kematianmu, leluhur ini pasti sudah lama mengirim mereka dalam perjalanan. Lin Chaotian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan senyum percaya diri. Kamu pantas mati. Ye Yuan melotot marah saat dia berkata dengan suara dingin. Hahaha, di dunia ini, tidak ada orang yang pantas mati atau tidak pantas mati. Yang lemah adalah dosa asal. Kamu terlalu lemah. Jadi, orang yang pantas mati adalah kamu. Lin Chaotian berkata sambil tertawa keras. Hehe, Ye Yuan, Heavenly Dao Samsara berakhir, eramu juga telah sepenuhnya berakhir. Mulai sekarang, ini adalah era dualistik di mana leluhur Tian King dan saudara Chaotian hidup berdampingan. Anda sudah ketinggalan zaman. Awalnya, Anda memiliki kesempatan untuk menyentuh langit. Tapi sayangnya, Anda terlalu sombong dan tidak mau memperbaiki kristal aturan. Sekarang, kamu sudah tidak punya kesempatan. Wang Cheng tertawa terbahak-bahak ketika melihat situasinya. Pada saat ini, jelas merupakan waktu terbaik untuk memihak. Mendengar ini, Ye Yuan menoleh untuk melihat Wang Cheng, menunjuk nisuan dan yang lainnya, dan berkata dengan suara dingin, apakah ada kontribusimu dalam hal ini? Bab 2500, leluhur ini berbicara dengan Anda. Ya, tentu saja ada. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Wang Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa senang dengan dirinya sendiri dan berkata, pria itu, pria itu, dan pria itu, semuanya dilakukan olehku. Mengapa, Anda ingin datang untuk menemukan saya untuk membalas dendam? Hahaha, lelucon yang luar biasa. Wang Cheng tertawa sangat liar, sangat arogan. Dia sudah sangat yakin bahwa Ye Yuan bukan tandingan Lin Chaotian. Surgawi Dao Samsara sudah berakhir. Hasilnya adalah kesimpulan sebelumnya. Ye Yuan hanya bisa tersingkir oleh waktu. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan sikap Ye Yuan. Bukan saja dia tidak peduli, tetapi dia juga sangat bangga pada dirinya sendiri. Orang yang melecehkan Sein Azure membuatnya merasa hebat. Tidak jauh, Lin Chaotian juga tersenyum ketika dia berkata, Huhu, jika kamu merasa memiliki kemampuan, kamu dapat membalas dendam pada Wang Cheng di bawah kelopak mata leluhur ini. Astaga! Suara Lin Chaotian belum memudar ketika sosok Ye Yuan sudah menghilang. Kecepatan itu sudah melampaui pikiran. Retakan. Semua orang masih belum mengerti apa yang sedang terjadi ketika mereka mendengar suara rapuh datang. ARGH! Saya, lengan saya, hanya setelah menarik nafas, teriakan seperti pembantaian babi di Wang Cheng tiba-tiba keluar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, dan mereka tidak bisa menahan rasa takut. Ternyata salah satu lengan Wang Cheng telah dipatahkan secara paksa oleh Ye Yuan. Tanpa kekuatan untuk melawan. Leluhur Dao sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ye Yuan. Jauh dari sana, terdengar serangkaian suara udara dingin yang tersedot. Sedikit ini sebelumnya terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bereaksi. Banyak orang juga memandang Lin Chaotian dengan ekspresi aneh. Dia baru saja selesai berbicara dan tulang Wang Cheng patah. Wajah ini ditampar terlalu keras. Itu bahkan lebih bergema daripada jeritan Wang Cheng. Murid Tian King sedikit mengerut, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia juga tidak menyangka bahwa hal-hal akan benar-benar memiliki perubahan yang begitu dramatis. Akan mudah untuk mendiskusikan hal-hal dengan Anda, kata-kata acuh-ta'acuh Ye Yuan terdengar di telinga Wang Cheng. Mata Lin Chaotian menjadi gelap, perasaan membara di wajahnya. Prestise yang baru saja dia bangun, terhapus dengan tamparan Ye Yuan. Kemarahan. Kamu Yuan, biarkan Wang Cheng pergi. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Lin Chaotian berkata dengan suara dingin. Ye Yuan mengabaikannya, dia hanya berkata kepada Wang Cheng dengan acuh-ta'acuh, hal-hal yang mereka derita, kamu harus menanggungnya sepuluh kali lipat. Tenang, kamu tidak akan mati begitu cepat. Wang Cheng khawatir dan marah, ketakutannya mencapai ekstrim. Baru saja, dia tidak melihat bagaimana Ye Yuan bergerak sama sekali. Seorang leluhur dao tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana lawannya bergerak. Hal semacam ini terlalu gila, dan terlalu mengerikan. Kasaudara Chaotian, es selamatkan aku. Wang Cheng menahan rasa sakit yang hebat dan berteriak. Retakan. Suara patah tulang renyah lainnya. Kali ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Ye Yuan dengan paksa mematahkan lengan Wang Cheng yang lain begitu saja. Dia tidak menggunakan esensi surgawi, dia hanya menggunakan kekuatan tubuh berdaging secara kasar. Pelanggaran semacam ini tidak fatal, tetapi membuat tubuh fisik terasa sangat sakit. Ceritan Wang Cheng terus berlanjut. Dengan ini, Lin Chaotian benar-benar marah. Ye Yuan benar-benar berani meremehkannya. Huh, sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Lin Chaotian mendengus dingin, sosoknya bergerak cepat, tiba-tiba menyodorkan telapak tangan ke arah Ye Yuan. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Menjadi leluhur yang dianugerahkan untuk kedua kalinya, peningkatan Lin Chaotian ada di mana-mana. Hanya dalam hal penerapan hukum Tata Ruang, ia juga jauh melampaui leluhur dao lainnya. Ledakan. Telapak tangan Lin Chaotian mengenai tubuh Ye Yuan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Benar saja, Ye Yuan saat ini sudah bukan lawannya. Serangkaian seruan datang dari segala arah. Tapi tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan perlahan menjadi ilusi, mirip dengan pantulan bulan di air, menghilang tanpa jejak. Ah, pada saat yang sama, teriakan lain datang. Ternyata dada Wang Cheng langsung memiliki lubang besar yang terbuka. Itu secara paksa ditembus oleh Ye Yuan dengan satu pukulan. Wang Cheng saat ini sangat menderita, keringat dingin mengalir deras dari rasa sakit. Dia hanya merasa bahwa setiap sel di tubuhnya sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah kamu berteriak agar dia datang untuk menyelamatkanmu sekarang? Sedikit senyum muncul di sudut mulut Ye Yuan. Hanya saja senyumnya agak dingin. Ye Yuan benar-benar marah. Lin Chaotian memprovokasi garis bawahnya berkali-kali, membuatnya mencapai batas kesabarannya. Sekarang, bahkan ada Wang Cheng yang melompat keluar untuk terpental. Dia secara alami tidak keberatan membersihkannya bersama. Melihat Ye Yuan di depannya menghilang sedikit demi sedikit, mata Lin Chaotian tiba-tiba berkontraksi. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Hilangnya ini benar-benar berbeda dari hilangnya aneh ditepukan itu. Mungkinkah bocah ini sudah mencapai rana aturan spasial? Berengsek! Nenek moyang ini ingin melihat seberapa banyak yang dapat Anda hindari. Neraka api tanpa akhir. Petik 2. Lin Chaotian juga marah. Itu hanya untuk melihat saat dia melepaskan hukumnya. Itu langsung berubah menjadi lautan api dalam jarak 100 mil. Ye Yuan serta imam besar leluhur suci dan yang lainnya secara mengejutkan terbungkus di dalam. Kayu dan api, dua hukum diaktifkan. Suhu lautan api ini, 10 kali lebih menakutkan daripada fire dan sprenzit demon saat itu. Di lautan api ini, leluhur daubiasa akan dibakar menjadi ketiadaan juga. Lautan api yang mengerikan. Ini, ini adalah api leluhur yang sebenarnya. Ya, mantan api leluhur itu seperti bayi jika dibandingkan dengan Lin Chaotian. Petik 2. Ini sudah berakhir. Ini adalah serangan tanpa pandang bulu. Saya khawatir Lord Saint Azurie tidak dapat melarikan diri, kan? Bahkan jika dia bisa melarikan diri, teman-temannya itu kemungkinan besar tidak bisa melarikan diri juga. Saat lautan api muncul, ekspresi semua orang berubah liar. Bahkan tatapan Tian Qing juga sedikit berkedip. Jelas, kekuatan lautan api ini membuatnya melihatnya dengan cara yang berbeda. Tetapi pada saat ini, suara acu-ta-acu datang dari luar 100 mil jauhnya. Berlutut. Of. Of. Suara dua tulang retak datang, Wang Cheng langsung berlutut. Dan di seberangnya adalah Nisuan dan yang lainnya. Mata Lin Cao Tian segera menjadi piring lebar. Dia, bagaimana dia bisa melarikan diri? Ini tidak mungkin. Neraka api tak berujungku tidak memiliki sudut mati sama sekali. Bahkan jika dia mencapai ranah aturan spasial, mustahil untuk melarikan diri juga. Lin Cao Tian melihat pemandangan ini, penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Lautan api ini sangat berbeda dari lautan api biasa. Bahkan jika Anda melarikan diri ke dalam kehampaan, lautan api juga bisa membakar Anda. Langkah ini adalah serangan sembarangan. Tapi langkah tangguh ini sebenarnya dihindari oleh Ye Yuan begitu saja. Lin Cao Tian penuh dengan kebingungan di hatinya. Tulang lutut Wang Cheng sudah benar-benar hancur dan dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di depan Nisuan dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Nisuan dan yang lainnya merasa sangat senang. Sebelumnya, penampilan antek Wang Cheng masih jelas di benak mereka. Sekarang, dia akhirnya diurus oleh Ye Yuan. Jadi bagaimana jika leluhur Dao meminta maaf? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya membawa keagungan yang tidak memerlukan intervensi. Wang Cheng mogok. Dia menemukan dengan cemas bahwa Lin Cao Tian tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Bahkan, dia hampir dibunuh oleh Lin Cao Tian tanpa pandang bulu barusan. Dia muncul di luar lautan api dengan bingung. Aku, aku salah. Yang mulia, Je perlakukan yang rendahan ini sejauh mungkin dan lepaskan aku. Wang Cheng berkata kepada beberapa orang dengan air mata dan dengusan mengalir di wajahnya. Tapi saat itu, kekuatan aturan yang menakutkan melonjak ke langit di belakang semua orang. Kekuatan ini membuat semua orang merasa putus asa. Kamu Yuan, nenek moyang ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Lin Cao Tian berteriak dengan marah. Terima kasih. Terima kasih.